Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Naumu Budaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu dari PT Pembina Universitas Negeri Surabaya dan rekan-rekan dari berbagai universitas seluruh Indonesia yang sama mengikuti kegiatan dosma tahun 2022 yang saya banggakan. Pertama-tama, perkenalkan dulu nama saya Ndiki Mohamad Heidir. Saya berasal dari Universitas Siliwangi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Biologi di mana lokasi kampus saya itu berada di kota Tasikmalaya. Nah, untuk bidang saya, untuk bidang riset saya di sini memang sekarang saya sedang fokus di bidang zoologi, kemudian juga di ekologi dan juga biologi konservasi. Nah, motivasi saya memang mengikuti kegiatan magang ini, ini adalah saya ingin menambah pengetahuan dan keterampilan saya, itu terutama tentang bagaimana tata kelola dan juga manajemen yang ada pada perguruan tinggi yang sudah unggul. Kemudian, saya juga ingin meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saya yang berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu baik dalam bidang pendidikan dan pengajaran, kemudian dengan pelitian, dan juga dengan pengabdian pada masyarakat juga bagaimana dengan kerjasama. Nah, yang saya harapkan juga mudah-mudahan mungkin selesai kegiatan ini, kami ya bisa bekerjasama dengan PT Pembina, maupun dengan teman-teman dari berbagai universitas yang ada, yang mengikuti juga kegiatan DOSMA 2022 ini. Nah, saat ini saya sedang banyak fokus atau riset tadi di bidang kajian zoologi, di mana zoologi ini berarti yang belajar tentang hewan. Nah, di mana peralatan tentang hewan di sini? Nah, saya banyak melakukan kajian atau riset, itu di salah satu wilayah yang ada di Tasik Malaya, itu adalah Gunung Galunggung. Di mana Gunung Galunggung ini, ini adalah gunung yang memang pernah bertus tahun 1982, dan dilihat potensi dari faunanya juga cukup luar biasa. Nah, di sana saya sudah cukup mengumpulkan informasi data dari kerpetofauna, ya, ambibi dan reptil, yang beberapanya memang kalau endemik Tasik Malaya belum, tapi endemik Jawanya beberapa sudah pernah kita temukan. Kemudian juga, Tasik Malaya juga itu ada situnya, atau danau yang ukuran kecil, kita kenal ada situ gede, dan juga punya wilayah pantai atau laut, itu di wilayah Sinangkerta dan Cipatujah. Dan selain itu, Tasik Malaya juga, karena berada di wilayah Jawa Barat, nah, itu berarti, sobatnya sekental ya, dengan wilayah Sundanya. Ada salah satu wilayah di Tasik Malaya, yang cukup terkenal dengan menjaga adat-istiadat di sana, itu adalah yang namanya Kampung Naga. Nah, Kampung Naga ini, Naga di sini bukan berasal dari naga, dalam hal ini hewan mitos ya, tapi naga ini berasal dari kata Nagawir, yang artinya di pinggir tebing. Nah, selain itu, Tasik Malaya juga biasanya di kotanya, itu ada pengrajin khas, yaitu payung gelis, dan juga ada kelom gelis. Kata gelis di sini, itu berarti adalah cantik gitu, memang baik payung, maupun si kelom ini, itu didesain sedemikian rupa, dibuat secantik mungkin gitu. Nah, selain dari sisi budayanya, Tasik Malaya juga, ini punya makanan khas mungkin. Nah, makanan khas mungkin yang ternal di Tasik Malaya, itu ada yang namanya nasi TO, atau kita kenal dengan tutuk oncom. Nah, nasi tutuk oncom di sini, itu tuh adalah nasi yang dicampurkan dengan oncom yang sudah dihancurkan, atau dibuat tutupnya, seperti itu. Selain ada nasi TO juga, kita ada sorabi, ya meskipun sorabi adalah khas Indonesia ya, nggak hanya ada di Tasik, tapi ada sorabi di sini tuh, yang menggunakan bumbu oncom gitu ya, bumbu oncom khusus gitu. Dan juga Tasik Malaya cukup terkenal dengan wilayah-wilayah sekitar itu adalah basonya. Jadi biasanya, para orang-orang yang mungkin berpergian, itu mampir dulu ke Tasik Malaya, untuk makan basonya. Sekian, mungkin perkenalan singkat dari saya, mengenai tempat tinggal, dan juga mungkin biodata saya. Saya tunggu kehadiran Bapak Ibu suatu saat, kalau mampir ke Tasik Malaya, jangan lupa kabarin kami. Ya, terima kasih semuanya. Saya cukupkan sekian. Wabijai Topik Kodaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.